Sekarang gini, sederhana. Kalau saya ditanya, saya selalu mengatakan Pak Jokowi sudah memihak. Jadi yang salah sekarang itu, jurubicara istana, siapapun namanya dia, yang mengatakan Pak Jokowi netral atau Pak Jokowi belum memihak, belum mengambil haknya sesuai Undang-Undang Pemilu. Enggak, menurut saya Pak Jokowi sudah memihak. Memihak kepada rakyat kali? Apanya? Memihak kepada rakyat atau? Dalam hal Bansos memihak kepada rakyat. Rakyat, iya. Tapi dalam hal pencalonan Presiden memihak kepada Prabu. Pasti gak disangkal oleh semua pendukung 02. Bahkan malah terang-terangan di sebuah rakyat. Diakui sebagai baroka. Diakui sebagai baroka. Nah yang jadi masalah, kadang-kadang kita berdebat soal-soal yang agak remeh-temeh. Misalnya orang lagi berdua makan bakso. Terus kita persoalkan, itu kampanye apa bukan ya? Itu bagian dari endorsement apa bukan? Udah pasti kampanye dan endorsement. Nah kenapa? Kok Pak FN Degasali berani betul ngomong bahwa itu bagian dari kampanye? Sederhana. Tentu saja itu bisa dibilang koordinasi. Antara Presiden dengan Menteri, Menteri Pertahanan. Kan gitu kan? Tidak aja, makan siang boleh, makan aja. Tapi pelan-pelan. Komunikasi kan gak berhenti di situ komunikasi politik. Komunikasi politik akan melihat. Kalau betul itu koordinasi antara Presiden dengan Kementerian Pertahanan, dengan seorang Menteri, yaitu Pak Prabu sebagai Menteri Pertahanan, maka yang ikut makan bersamanya adalah Staf Presiden dan Staf Kementerian Pertahanan. Bukan para influencer, yang adalah pendukung dari capreset tentu. Sederhana kok, komunikasi politik itu simple. Keputusnya, Menteri Pertahanan. Terima kasih. Terima kasih.